Bos, kalau urusan kuliner yang mendunia, salah satunya ya pasti Chinese food ya. Rasanya hampir di negara manapun kita bisa menemukan aneka pilihan olahan oriental ini. Abis, rasanya enak sih, sehat pula, jadi makin banyak deh penggemarnya. Sebut saja capcai, bakmi. Dimsang, Fuyung Hai, dan aneka olahan nabati dan hewani lainnya yang di lidah kita tuh bisa mendarat dengan nyaman banget. Happy tummy, happy me, bikin happy lah pokoknya bos. Eh, ngomong-ngomong tentang happy nih, hari ini kita akan mengajak bos semua menyambangi artis cantik yang bisnis restoran masakan orientalnya mendulang cuan segaban bos. Siapa dia ya? Happy Salma, siapa nih fans berat aktris cantik yang ikut memberi warna pada rangkaian adegan film Dilan? Film ini viral dimana-mana, gara-gara penontonnya pada nostalgia dan pada bucin liat akting para pemainnya. Nah, Happy Salma berperan sebagai ibu Ndamilea kekasih Dilan. Happy memang dikenal aktif banget di berbagai aktivitas seni teater dan pemotretan bos. Tapi gak cuma itu, ibu dua anak yang tetap jelita ini ternyata sangat jago berbisnis. Mulai dari bisnis perhiasan hingga kuliner, ia jalani bersama sang suami tercinta. Nah, Happy dan suami yang sama-sama mengemari masakan Cina pun akhirnya membuka restoran di Bali dengan ratusan pilihan menu oriental yang lezat. Sudah tujuh tahun, resto yang memadukan cita rasa tradisional Tiongkok, Kanton dengan sentuhan modern ini jadi tujuan para penikmat kuliner. Saking cuannya, sudah tiga cabang resto yang dibuka di Bali dan Jakarta, bos. Hai bos, ketemu dengan saya Happy Salma di restoran yang namanya Happy Cepi. Kita lihat yuk, ada menu apa aja, makanan apa aja yang jadi andalan di Happy Cepi yang ada di Bali. Yuk, sini masuk. Bisnis kuliner emang gak ada matinya ya, bos. Buktinya, Happy dan sang suami sebelumnya juga sukses menjalankan biku restoran. Disusul kemudian Happy Cepi ini. By the way, kenapa namanya Happy Cepi ya? Apa ini tanda cinta sang suami buat Happy? Kayaknya seolah-olah suami saya sayang banget sama saya ya, namanya Happy Cepi gitu. Kayaknya happy banget, padahal kayaknya bukan deh. Itu lebih ke karena kayaknya ada bahasa slang gitu di lingkungan temen-temennya Happy Cepi, Happy Tummy gitu. Wah, kalau gitu berarti 115 pilihan menu yang ada di sini pasti bikin happy ya. Apalagi harganya bersahabat, mulai dari 36 ribu rupiah saja, bos. Ini nih menu yang paling banyak di request pelanggan. Mulai dari sizzling beef black pepper sauce, crispy chicken pao, ceker ayam pedas, hakau udang, bapau bebek packing, brokoli jamur siram saus tiram, nasi goreng udang, dan bebek panggang hongkong adu-adu ngiler, bos. Best seller-nya di Happy Cepi, salah satunya ini nih, bebek packing duck-nya ini. Nanti makannya seru deh, nanti aku kasih lihat ya cara makannya. Menu tradisional barbecue packing duck ini butuh waktu masak hingga 5 jam, bos. Cara makannya juga asik, karena harus diracik di atas kulit lumpia, lalu oles sambal spesial, ditambahkan sayur-sayuran, dan ditutup dengan kulit bebek yang crunchy abis. Aduh, nikmatnya bos. Kenal ini bos, chef yang sudah 30 tahun mengolah masakan oriental, Pak Subandi. Ia berbagi rahasia kerenyahan kulit bebeknya, yaitu dengan menyiramnya bolak-balik menggunakan minyak rempah panas. Rasanya makin unik, karena bebek packing-nya didatangkan khusus dari Malaysia, bos. Dalam sebulan bisa habis sampai 500 ekor bebek, wih banyak banget ya. Makan tanpa sambal kayak ada yang kurang ya. Nah, makanya Happy juga menyediakan 3 jenis sambal, yaitu oisin sauce, chinese chili sauce, dan crispy chili sauce. Saking doyannya para konsumen, sambal ini sampai dijual dalam kemasan untuk buah tangan, bos. Yuk bos, kita sempurnakan momen kulineran kita dengan minuman segar yang paling favorit. Chamomile Strawberry Tea Paduan ketiga bahannya, ditambah elderflower syrup, menghasilkan rasa asam manis yang seger banget. Nah, kalau lagi pengen yang anget-anget, ada teh chrysanthemum yang diblend dengan ramuan khusus nih. Harganya mulai dari 28 ribu rupiah, bos. Pengunjung juga dibikin nyaman dengan desain interior yang didominasi warna merah, yang nyaman banget buat makan sekeluarga. Terbukti, 5 ribuan orang datang setiap bulannya, bos. Bisa orang tuh pelanggannya itu dari tahun ke tahun sama gitu. Jadi kayak momen yang mereka nantikan untuk ngumpul bersama keluarga. Setiap hari minggu, bisa ada keluarga-keluarga yang sama, balik lagi-balik lagi makan di sini. Mbak Happy, jadi penasaran nih, berapa sih omset resto ini? Kalau mau menyebut angka, saya kayaknya gak enak ya kalau menyebut angka, tapi ya cukup cuan, bos. Oke deh, biar tim cuan aja yang ngitung. Kalau ada 5 ribuan orang yang datang dan memesan menu seharga misalnya 50 ribu rupiah, berarti omset per bulan sudah mencapai 250 jutaan, bos. Ini belum termasuk pendapatan dari cabang lain lho, bos. Beneran cuannya bikin happy ya, bos. Biar makin happy, jangan lupa berfoto di spot Beca Oriental dan patung loving Buddha di tengah kolam ini ya, bos. Gak cuma berfoto, pengunjung juga bisa melempar koin keberuntungan sambil menaruh harapan. Hai, ini kalau di Happy Chappy, biasanya sebelum pulang, mereka nih tamu-tamu itu suka bawa koin. Terus dilempar koinnya dan katanya dalam hati berdoa biar dapat keberuntungan. Ya buat seru-seruan aja, kan kalau memang jadi kenyataan kenapa enggak ya, anggap aja doa. Sekarang nih saya udah nyiapin koin-koin, saya mau berdoa dulu biar semua bos-bos cuan-cuan di seluruh Indonesia, semua berkat dan penuh kebahagiaan.